Nah, kita lanjut ke merpati yang kedua. Nah, untuk pertama kali terbang, tadi sudah pemanasan, kita dekat dulu. Aduh, ini digebernya susah. Nah, ini nih. Tuh. Jadi, ketika merpatinya selalu hingga keberdina, kita lanjut. Jadi, jangan dibatesin. Opa, jangan jauh-jauh dulu. Tuh, seperti ini, teman-teman. So, ke sana, ke tanjakan. Nah, jadi, bang, berapa kali sih? Ini kan banyak yang bertanya, nih. Kita terbangkan. Jadi, kita tergantung dari merpatinya, kekuatan merpatinya. Untuk mengetahuinya, seperti ini, nih. Wah, ini sudah nggak mau, ah. Nah, seperti ini, nih, teman-teman. Nih, mungkin, adiasnya jaraknya terlalu jauh. Selamat menikmati. saya mau ambil ini dulu apa sih merpatinya nih merpati yang baru giring perdana nih suruh minum dulu nanti diam tuh nah ini merpatinya suruh minum ya udah selesai minum kita tangkep batinanya sini sini nih nah ini nih merpatinya tuh nah disini merpati yang pertama nanti saya bagikan gimana sih caranya agar merpati kesayangan kita ini fokus ke betina jadi ini tahap awal langkah awal ini penting buat calon player nantinya jadi sebelum kita tahap lebih jauh lagi kita akan fokuskan merpatinya ke betina nah ini si ijalnya mau ikutan nggak mau ikutan nanti ijal mau geber uh burungnya mana walah terbang terbangnya uh berani ijal berani pegang burung nah bentar ya kita ambil lagi satu laginya nih satu laginya satu laginya kita lepaskan dulu terus suruh minum ini baru dikeluarkan dari dalam kupon waa ini di waa diapain nanti suruh minum dulu tuh jangan jangan dibuka nantinya terbang tuh tuh kan terbang eh panggil panggil tuh waa waa nanti bentar yang kembar jantanya ini sini ijalnya nih nih tuh nih pegang bisa nggak nih pegang nih tuh nih ijal mau mainan burung ya tuh nah ini girnya berbeda tuh udah diam dulu suruh sini dulu nih nih nah jadi teman-teman nanti saya akan praktekin buat teman-teman gimana sih caranya agar merpati kesayangan kita itu fokus ke betina ini langkah awal langkah yang sangat penting ini berarti kita mulai dari nol nol pertama kali merpati kita latih nah untuk fokus ke betina langkah yang pertama itu kalian harus lakukan naik turun nah seperti ini saya kasih contohnya buat kalian semua cuman ini hari berarti hari yang kedua teman-teman jadi merpati jantan ini sudah lumayan mengenali betinanya jadi sudah agak fokus nah sekarang saya mau terbangkan nah langkah yang pertama kalau teman-teman memiliki merpati yang baru pertama kali giring kalian bisa lakukan seperti ini jadi tuh naik turun ini terus lakukan sampai 10 kali terbangan teman-teman nih lakukan seperti ini nih langkah yang pertama kali merpati giring perdana nah nih jal nih burungnya nih nah nih teman-teman bisa melakukan seperti ini nih tuh nih nih tuh terus kalau sudah bener-bener si jantanya tuh responnya sudah bagus nah sampai segini kayak gini berarti ini kita lanjut ke tahap kedua yaitu diterbangkan dengan jarak dekat nah ingat ketika menerbangkan jarak dekat yang kalian harus lakukan juga betinanya ini selalu dibawah nah untuk jaraknya jangan terlalu jauh jadi ketika kalian geber posisi seperti ini jongkok ya teman-teman jadi jongkok terus kalian beginikan nah betinanya seperti ini terus biarkan si jantan menghampiri usahakan kalian menerbangkan selama merpatinya ini selalu hingga ke betina jadi selalu disini selalu hingga ke betina nah hentikan latihan jika si jantan itu tidak mengarah ke betina atau si jantannya mengarah ke samping kiri atau samping kanan atau bahkan ke atas hentikan latihan nah baik teman-teman untuk latihannya ini jaraknya dekat terus nah kita seperti ini nah tuh dijalin sebelah sini 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 nah caranya seperti ini teman-teman nah kita geber di bawah nah tuh jadi selalu si jantan fokus coba ambillah tuh ini langkah awal tuh tapi sebelum langkah ke sini kalian harus melakukan naik turun tuh seperti ini nah bisa juga kalau kalian nggak memiliki dongdangan dengan cara seperti ini nanti nih terbangkan satu kali lagi jalan diam nah set nih seperti ini teman-teman kalian bisa melakukan tuh satu ini tujuannya fokus ke betina dua nah tiga hehehe nih terbangkan lagi Oh ijal mau terbangin awas jangan di sini sini awas jalan sini nih ya nih nanti nih nih tuh lihat tuh burungnya tuh tuh nah seperti ini teman-teman ini walaupun kelihatannya sepele tapi inilah penentu merpati kita tepat ke betina sana sana terbangin terbangin sama adias Oh iya situ aja mainan toks itu ambil nah lakukan terus seperti ini nah ini ini baru pertama kali giring perdana nih nah tapi sudah tuh menuju ke betina hari kemarin kemarinnya itu saya fokuskan naik turun dongdangan atau kandang pelepas nah atau kayak gini seperti ini kalian juga bisa melakukan seperti ini tuh nah ingat teman-teman untuk merpati yang masih apa namanya udah biarin siap biarin merpati yang masih bahan atau masih pikan ini kita nggak boleh memaksakan merpatinya jika merpatinya sudah dirasa seperti nah kelelahan seperti ini kita sudahi atau istirahatkan sejenak nah untuk fase kita bagi menjadi dua season saja cukup karena ini masih pikan nah ingat teman-teman kita juga nggak jangan dibawa ke lapangan dulu kalau merpatinya belum benar-benar giring nah ini terlihat disini kirinya keras bisa jadi ketika kita dibawa ke lapangan ini bisa jadi dirinya berkurang kenapa karena belum ada pengalaman yang dimiliki oleh merpati nah jadi kalau pertama giring biasanya dari hari Kamis itu giringnya masih agak jelek masih kurang nah kalian bisa melakukan seperti ini tuh ini udah udah bagus kemarin kirinya kurang-kurang ngejos seperti ini nah ini sudah respon sangat respon nah ini cara melatih giring perdana nah terus lakukan seperti ini nah besoknya tuh ini hari yang kedua nih hari kedua kalian baru terbangkan nah untuk menerbangkannya kita posisi jongkok seperti ini terus kita geber letakkan si betina ini di bawah seperti ini nah nah tuh ini kan giringnya bagus tuh ini karena sudah dua hari nih teman-teman ini giring udah dua hari ngelatih berarti baru perdana giringan perdana nih tuh jadi ini nanti kedepannya dia bakalan kalau dari semenjak dini kita ngelatih seperti ini benar dari awal kita nggak jauh-jauh dulu nah Insyaallah nanti setelah bertelur si betinanya giringan berikutnya itu kita enak tinggal ngejauh ngejauhin aja kita targetkan itu nanti saya buatkin lagi videonya nah ini kan merpati yang kembar nih ini sudah udah bagus nih yang ini udah bagus kirinya juga udah lumayan nah sekarang yang kedua yang kedua juga sama nah gini teman-teman jadi untuk pertama kali kita mau terbangkan sebelum kita terbangkan kita lakukan ulang dulu jadi seperti hari kemarin yaitu dengan cara naik turun seperti ini nah nih pemanasan warning up jadi pemanasan buat merpati ketika mau kita terbangkan jarak dekat-dekat cara melatihnya seperti ini nah ini kan sudah bagus kemarin belum terlalu tuh kalau nggak ada kandang seperti itu kalian bisa lakukan seperti ini nah tuh ini kan sudah bagus nih giringnya tuh terlakukan sebanyak 10 kali kurang lebih tergantung dari si merpatinya juga jadi jangan terlalu memaksa nah ini ya kan seperti ini tuh nah kita baru terbangkan nih kita kalian bisa lihat nih terbangkan ini nanti fokus ke betina adias terbangin A sini tuh jadi dia keras masuk ke betina keras lakukan terus nah kalian bisa menghentikan pelatihan jika dirasa merpatinya sudah tidak fokus kenapa karena kalau kalian membiasakan merpatinya tidak fokus alhasil nanti ketika dewasa atau menjadi player itu nanti menjadi kebiasaan sang merpati karena teman-teman enggak melatihnya dari kecil atau enggak seperti ini ini pengalaman yang saya lakukan setiap di setiap merpati ketika giringan perdana nah ini bagus nih walaupun ada si ijal nih dia enggak takut si merpatinya giringnya karena sudah fokus ke betina jadi dia menghiraukan semua yang ada di sekitarnya oh diem diem nah tuh seperti ini ambillah baru berapa nah untuk berapa kali kalian bisa menentukannya dari paruh si merpati jangan eh awas nih awas Oh ini jadi untuk berapa kali terbangannya kita tentukan dari si merpati nanti kita coba nanti bawa ke depan nah walaupun ini ada ya ibaratnya halangan nih si ijalnya mau ikutan konten terus cuman ini Alhamdulillah sudah menunjukkan peningkatan daripada hari kemarin tuh dia sudah fokus ke betina ya jadi video ini khusus untuk merpati agar tepat ke betina nah nanti langkah selanjutnya itu bertahap ini cara agar merpati kalian itu tepat ke betina jadi nanti kalau sudah dewasa nggak ada lagi jeblos jeblos nggak ada lagi nggak ke betina jadi dia langsung fokus ke betina nah mungkin itu saja teman-teman cara saya melatih merpati agar merpatinya fokus ke betina atau merpatinya tepat ke betina teman-teman bisa melakukan cara seperti ini di awal giringan atau awal giring perdana mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat mohon maaf bila mana ada kata-kata yang kurang berkenan nantikan video terbaru dari saya akhir kata saya akhiri wabilahi topik wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati